Polres Madiun Kota telah menerima laporan terkait video viral yang diduga begal payudara. Namun hasil keterangan sementara, aksi tersebut bukan seperti keterangan dalam video. Pelaku hanya menepuk pundak korban. Dalam video yang viral di media sosial berdurasi 30 detik tersebut, terlihat aksi dua orang pengendara kejar-kejaran. Diduga korban merekam terduga pelaku yang melakukan perbuatan tidak pantas. Bahkan dalam keterangan yang tertulis dalam video tersebut soal begal payudara. Polres Madiun Kota memastikan video viral dugaan tindak asusila di jalan raya Jiwan Solo masuk ke camatan Jiwan Kabupaten Madiun bukan begal payudara. Kapolres Madiun Kota KBP Dewa Putue Kadarmawan mengatakan, pengaduan dari AN warga Maus Pati Magetan telah diterima Satres Krim Polres Madiun Kota. Hasil keterangan sementara, terduga pelaku hanya menepuk punggung korban. Yang ada adalah tepuk punggung seperti itu. Nah nanti dari hasil penyelidikan kita akan klarifikasi atau berikan keterangan lagi. Apabila semua sudah memberikan keterangan ini baru info awal yang kami terima, sebetulnya itu hanya punggung. Tapi karena judulnya viral seperti itu ya kami coba klarifikasi. Kalau nanti ada hal-hal yang real seperti apa, kami akan memberikan keterangan dari fakta penyelidikan yang akan dilakukan oleh jajaran Maus Pati Magetan. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan termasuk mencari orang dalam video tersebut. Untuk itu Polres Madiun Kota mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Chris Wanto, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!